Pemirsa Balai Konservasi Sumberdaya Alam atau BKSDA Sumatera Barat mengevakuasi seekor tapir yang terjebak di dalam kolam di Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat. Ya, ini masih dalam masa pemulihan dan nantinya akan dilepas ke habitatnya. Warga yang melihat satwa langkah jenis tapir ini terjebak di kolam ikan milik Balai Benih Ikan atau BBI. Mereka langsung mengabadikannya dengan video dan meminta pertolongan kepada Balai Konservasi Sumberdaya Alam wilayah Pasaman, BKS. Langsung ke lokasi untuk kemudian melakukan evakuasi terhadap tapir tersebut. Dan proses evakuasi cukup dramatis karena petugas menggunakan jaring dan mengangkatnya ke atas dengan ketinggian kolam mencapai 2 meter. Selain itu, tapir yang berumur 10 tahun ini mengalami luka pada tubuhnya. Dan menurut Kepala BKSDA Sumber, Resor Pasaman, Adeputra, satwa pemalu ini merupakan salah satu satwa yang dilindungi. Rencananya, tapir ini akan dikembalikan ke habitatnya setelah sembuh dari luka-lukanya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.